Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke ini teman-teman ya jadi ini cuy hari ini itu event GH ya teman-teman ya warzone GH maksudnya Nah jadi gua disini mau kasih tahu kalian siapa apa namanya update kalau power aja sih teman-teman ya power GH setelah kita pakai P10 cuy karena gua ini ya temannya selama ini gua baru ini cuy GH pakai full t10 ya teman-temannya kan biasanya itu gua masih ya pakai kayak dua slot doang gitu loh teman-teman belum full t10 gini ya nih teman-teman teman-teman ya ini udah full sini gua nih sisa 1800 c10 gua jadi ini teman-teman gua mau kasih kalian lihat aja sih powernya dan semut yang gua pakai sih teman-teman ya ini gua pakai GT CF sama RM ya teman-teman karena Hai kenapa gua pakai GT itu karena ya kalau gua perhatiin sih demiknya lumayan ya kalau buat GH karena gua juga udah upgrade talentnya ya teman-teman ya upgrade talent ya talentnya ya teman-teman eh awal kening apa talent ya itulah teman-teman nah di ini demiknya 225 nih teman-teman kalau kemarin teman-teman itu kan ya kalian bisa tahu ya kemarin tuh ya cuy kita kemarin kan sempet lihat dmg GH di PH1 ya teman-temannya itu di atas 200 semua cuy kalau mau kalau mau dapat skin fragmentnya ya yang 50 orang itu cuy yang 50 dmg paling gede dimana sih GH nya nah ini teman-teman coba kita masuk enggak ya kalau disini ini soalnya masih pagi cuy kalau disini rank 8 cuy karena masih pagi belum banyak yang GH ya teman-teman nah nggak tahu nih kalau pas reset nanti teman-teman ini kita dapat damage paling tinggi tadi berapa berarti cuy nah bentar cuy kita kirim drop dulu baru kita cek lagi ya teman-teman ya ini soalnya ini sih kalau disini di PH1 itu cara rally nya mereka itu bikin tim dulu cuy jadi isinya itu enam orang teman-teman eh enam orang ya enam orang satu yang rally lima yang join rally nya ya teman-teman itu ya maksud mereka biar cepet aja sih cuma kalau ya semoga aja nggak ngelag-ngelag kayak temen-temen soalnya kalau ngelag-ngelag kan berarti kan kasihan temen-temen yang nungguin gitu loh tadinya gua join di apa namanya di rally yang ini cuy yang udah keset ininya timnya gitu jadi gua mau nyempil aja gitu dikikin terus anjir eh dia nggak bilang anjir anjir terus gua baru ini di chat baru sistemnya saya baru tahu gua kayak gitu cuy gitu sih karena ini GH pertama kali di PH1 dan kita pakai T10 ya teman-teman ya nah ini sih cuy jadi kita mau pantau nih damage paling tinggi kita berapa nih bisaan setelah T10 dan ini juga di PH1 itu ya anjir anjir yang mayoritasnya tuh mereka ya spender juga ya teman-teman ya semoga kita nggak kalah cuy powernya ya teman-teman ya paling ini ntar bakal gua bikin video dan apa namanya coba kita pantau cuy ini GT gimana kemampuannya tapi pertama-pertama paling kita ikutin dulu ya teman-temannya ini ikut rally dulu cuy biar mereka nggak kelamaan nunggu teman-teman ya soalnya kita mau manfaatin 30 menit lah paling nggak ya teman-temannya satu beri aja kita pakenya cuy ini udah keberapa ini ya coba kita lihat cuy tuh demik gua nggak ini sih teman-teman 167 tapi tadi ada ketemu 200an cuy nanti kita lihat yang paling bagus aja temen-temen yang paling tinggi demiknya cuy dan sekarang kita fokus ke rally nya aja ini temen-temen ini ada yang ya ada yang lama juga ya gua maklumin sih ya temen-temen kayak gini ya karena paling mereka juga lagi sibuk apa-sibuk apa nyambi gitu ya itu enggak masalah sih temen-temen ya Nah kayak gini kan masih ada yang kosong nih seharusnya nih tempat kita udah enggak ada timnya gitu kan 1 2 3 4 5 6 6 nih udah masuk lagi nih satu nih kayaknya nih temen-temen nih nah iya kan nih ya enggak menganggap masalah sih teman-teman ya ada juga yang nyambi lagi mandi ya kan hahaha oke teman-teman kita pantau dulu ini kita masih berapa kali lagi nih ya ini di sini kelihatan gak sih Oh ini kelihatan itu disini kita 11 lagi teman-teman ini 11 lagi cuy kita relinya nih 200 kan kita coba pantau damage paling tingginya berapa nih Hai ayo nih enggak buka lagi nasib ini gua rada kesel ya temen-temen ya ini enggak tahu kenapa ini kalau pas rally kita ngeliat di battle ini kadang suka Scroll Scroll sendiri cuy ke atas gitu cuy kesel juga ya padahal gua enggak ini ya enggak Scroll ya teman-teman kadang tuh pindah-pindah ke atas sendiri gitu entah ngebuk apa gimana ya apa HP gua yang ini itu kadang pindah-pindah gitu cuy tuh Hai gua juga bingung biasanya kok kayak gitu tuh kalau ada buka rally baru ya temen-temen ya cuma kalau disini tuh ini enggak cuy dia Scroll Scroll ke atas sendiri dia entah HP gua yang rusak apa gimana kali ya Oke ini rada lama sih temen-temen nih ini satu orang ini kita tungguin kita tunggu punya tunggu lama juga ternyata Oke temen-temen semoga kita tetap bisa dapet fragment GH ya temen-temen ya walaupun temen-temen gua enggak terlalu berharap sih cuy ya seenggaknya paling nggak kita bisa nyicil lah ya nyampe bintang biru ya kan walaupun free player juga cuy dan gua ini ya tentunya gua enggak dari awal main itu gua enggak nyari ini cuy apa namanya enggak pindah-pindah server buat nyari itu loh buat nyari fragment jadi gue stay di ini aja gua masih tetap dapet cuy ya yang penting kalian rajin ya tentunya jangan setengah-setengah cuy kalau jadi free player itu cuy jangan setengah-setengah ya temen-temen kalian harus ya paling nggak tiap hari kalian ambilin ininya lah tas-tasnya ya temen-temen ya tasnya kalian kerjain terus ya daily task kayak gitu kan bisa dapet hadiah juga kayak gitu-kaya gitu sih cuy paling kalau kita buat free player ya kan tapi ya selama ini gua main itu ya gua ngerasa masih bisa ngimbangin sih ya temen-temen ya gua ngerasa masih bisa ngimbangin sih di DMG hqe terus di Los Island gua kita gua ngerasa masih bisa ngelawan free apa pipetuinnya juga gitu temen-temen ya ya walaupun enggak semua yang emang-emang spender berat aja sih yang gua nggak bisa ya temen-temen itu itu gila sih kalau emang udah apa namanya dia upgrade misal upgrade atribut insect segala macem nyampe bener-bener ya spennya spennya udah gila lah ya temen-temen itu emang bener-bener gila sih udah nggak bisa kekejar lagi temen-temen ya cuma kalau emang masih sebatas ya santai-santai lah ya paytwinnya itu masih bisa sih cuy ini udah berapa nih paling masih 9 kali lagi ya temen-temen ya nggak apa-apa cuy kita bersabar aja cuy kita lihat DMG nya nanti cuy udah buka lagi belum nih coba ini belum tuh ini cuy ini cuy kita ikut rally dia cuy dari tadi nih dan coba kita lihat beri kita masih ya tujuh menitan ya temen-temen ya kita masih tujuh menitan lagi berinya sambil kita tunggu cuy ini cuy nasib masuk langsung jalan ya nggak apa-apa lah ya ini ya termasuk cepet sih cuy walaupun masih gue lebih ngerasa lebih seruan kalau kapan namanya rebutan dia cuy ya itu seru itu seru sih karena ya mungkin pengaruh dari server lama aja kali ya temen-temen ya lebih seru aja sih kalau kayak gitu cuy jadi serobot-serobotan ini paling ya videonya paling nggak gua cepetin juga ya temen-temen ya karena dia biar durasinya nggak terlalu cepet juga buat kalian yang apa namanya suka suka ngomel kalau ide cuy apa namanya kalau durasinya kecepatan-kecepatan nih gua kasih biar lama ya temen-temen ya ini coba kita lihat paling di tim kita ya tim kita rada ngelag cuy nah ini masuk lagi kita cuy ya lumayan lah ya temen-temen ya ini pagi-pagi kita udah ini sih udah ngabisin stamina ya cuy ya nanti setelah ini bisa kita tinggal cuy kita nyantai ya kan sampai paling sore lagi stamina habis kita ini lagi cuy ya paling gitu sih kalau gua main ya terlalu nggak nggak terlalu nggak nggak tiap ini juga ngedep HP ya temen-temen ya ya gitu lah temen-temen ya kita juga kita main santai aja sih cuy ya tapi kita tiap hari kerjain tas cuy ini kok lama ya satu orang ini siapa nih yang ada profil mukanya itu cuy ini belum masuk-masuk nih dan disini kalau dilihat Indo lumayan banyak ya temen-temen ya oh iya cuy gue mau cerita kemarin itu jadi ini ya temen-temen ya apa namanya eh ada disini Indo cuy dia kill ranknya itu tiga besar ya temen-temen ya nah di tiga besar itu ternyata ini cuy apa namanya entah katanya itu akunnya itu kena hack atau gimana ya temen-temen ya gua dapet infonya gitu sih cuy eh disini cuy kan disini pada cerita-cerita gitulah emang ada sih katanya tuh akunnya di hack cuy dan coba kita lihat ya kita scroll cuy coba bentar ini kok nggak masuk-masuk ini kurang satu orang anjir nah coba kita lihat disini temen-temen itu ada di satu orang damagenya itu siapa sih namanya ya ini disini ada tecis ya temen-temen ini youtuber juga cuy ini si tecis ternyata dia disini cuy ini mana ya kemarin ya gua sempet nah ini cuy ini orang ini mister hai mister hi mister hi nih merek dia dipindah kesini cuy ke aliansi berapa nih server 64 nih cuy killingnya itu 4m ya temen-temen 4,5 ya ini dia pindah kesini cuy ini nah namanya diganti juga nih cuy sama dia cuy Don Carlito nih gua nggak tahu bener yang mana tapi ini sebelumnya itu dia dia soalnya disini cuy nih Indo ya temen-temen ya dia sempet ngechat juga disini mana sih kalau udah nggak bisa lekat atas lagi temen-temen mana ya enggak ada cuy mana ya enggak ada cuy chatnya udah hilang temen-temen nah ini nih eh bukan anjir ini terakhir chatnya nih cuy akhirnya ganti orang nih cuy yang ngisi ya temen-temen tadi itu yang muka profilnya tuh laki cuy ini ganti ini temen-temen waduh ini temen kita tadi yang mister hi itu tuh ada di ini enggak ya nonton enggak ya gua pengen penasaran sih semoga dia nonton terus ngechat ya temen-temen ya dia paling nggak komentar lah ya gua pengen tahu aja sih itu bener-beneran temen akun dia di hack atau gimana ya atau yang kenal mungkin ya temen-temen kalian bisa coba di kolom komentar cuy gue penasaran juga sih karena damage-nya itu tuh apa namanya kalau dari killingnya itu tuh dia udah spend banyak sih ya temen-temen ya jadi kasihan banget sih kalau emang bener-bener akunnya itu di hack cuy sampai 4,5 juta loh gila-gila aja gua belum paham juga tuh kan dia udah abis berapa di game ini kan ya kalau emang dia bener-bener itu akun dia kan ya parah sih emang kalau emang ada hacker ya kan kalau emang ada hacker betulan gua pengen ini sih gua kesel sama yang pertama-pertama main itu cuy karena ini cuy apa ya kalau pas dulu itu awal-awal main itu ada ada player usuh itu tuh yang suka nyerangin satu server itu tuh dia yang apa ya dia spender cuy jatuh aja sebenernya cuma emang karena udah nggak ketulungan ya dia tuh server apa namanya eh apa spendnya ya temen-temen jadi bikin kesel aja gitu segeknya ini dia cuy apa namanya karena damage apa sih pas warzone ya temen-temen ya warzone itu dia ngerasa kayak dia paling gigih sendiri-sendiri aja gitu terus yang lain tuh kayak nggak ngebantu apa-apa gitu loh segeknya gitu cuy padahal dia kayak kok menurut gua sih dia nyari resource ya temen-temen ya nyari resource itu cuy buat ya pokoknya awal-awal dulu sebelum level 25 lah ya kan itu masih butuh resource banyak banget cuy segeknya gitu cuy kesel banget makanya terus jadi ya kita yang memang masih susah-susah banget resource itu ya tiap hari pakai shield ya temen-temen ya ya gitu sih cuy kejar sumput-sumputan lah pokoknya sama dia itu tapi kalau sekarang ini udah mainnya udah nyantai ya temen-temen cuma enggak tahu kalau di server-server baru itu masih kayak gitu enggak ya temen-temen ya kayaknya sih masih ya enggak mungkin ya karena emang masih permasalahannya lu kayak gitu tuh resource ya temen-temen ya permasalahannya cuma coba-coba kalian kalau di server baru itu gimana cuy soalnya kadang ada temen-temen juga yang ini sih apa sih namanya yang dia minta gua TP kesana ke server baru 800-an gitu kan depan kalau bisa juga gua pengen anjir cuma ya kita kan nggak bisa ya ada batasnya kalau kita migrasi ya temen-temen kita kalau di server apa yang di grup ini grup satu sih kayaknya ya temen-temen ya masuknya dia cuma bisa sampai 150-an cuy servernya itu jadi kita nggak bisa turun jauh banget sampai ke server server baru ya temen-temen ya kita bakal jadi OP banget disana paling gitu sih ya temen-temen ya ini kita lama banget anjir GH nya ini beri kita kayaknya udah habis nih juga nggak sadar juga nah akan bener cuy beri kita habis cuy ini nggak buka lagi nih kau buka cuy kita aktifin beri lagi ya temen-temen ya nih beri kita juga banyak temen-temen ini padahal gua emang kadang gua pakein terus ya temen-temen sehari itu kadang bisa ya kalau ya pasti gua pakai sih berinya ya nggak mungkin satu gitu temen-temen ya nih beri lumayan enak sih dapetnya dapet event beri juga bikin kalau buat warzone lebih enak cuy ini gua kesel anjir lama nunggu ini cuy gimana dong 19 menit sih tapi ya ya paling ini gua cepetin aja temen-temen ya ini gua pause disini cuy nanti kita kita lihat hasil akhirnya aja ya temen-temen ya soalnya kalau kita nungguin kayak gini lama ini bosan juga ya tentunya nih GH nya lama banget sih padahal yang katanya bisa lebih cepet ya karena nggak ganti-ganti orang ternyata kayak gini ya sama aja ya paling gitu aja sih temen-temen ya ini bakal gua cepetin cuy oke temen-temen ini jadi rally terakhir ya cuy ya nih cuy ya lumayan ya kita tunggu temen-temen dan paling kita sekarang saatnya kita cek aja cuy damage paling tinggi kita ya temen-temen ya ini nah ini berarti 204 ini udah nggak ini temen-temen nih kita ganti yang 221 temen-temen nah paling gini sih cuy ini damage paling tinggi kita ya temen-temen tetep di 227 cuy damage nya paling tinggi ini coba kita paling rendah dulu nih ini disini berarti 212 ya temen-temen ya coba kita lihat dari skillnya temen-temen disini RM ini GT GT 11 chance nya 40 ini 40 55 92 ya temen-temen ini paling tinggi RM sih disini temen-temen ya kita lihat terus kalau yang kita lihat selanjutnya 212 berarti nih cuy 217 ya temen-temen ya kalau disini 33 50 110 waduh RM ini sakit ya temen-temen ya ini kalau disini GT GT nggak terlalu sih sebenarnya 33 ya temen-temen ya coba cuy kita lihat yang lain temen-temen itu paling tinggi tadi berarti GT masih di tiga 50-an tadi ada ya temen-temen ya ini 50-an kayaknya tadi 40 cuy ini 40 kalau GT ya temen-temen ya terus ini 17 berarti oh ada 13 juga cuy selopi cuy coba ini kita lihat dulu teman-teman ini berapa nih GT 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 temennya ini wanjir 82 cuy 20 change-nya mantep amat ya Wah gila itu jadikan nggak bisa remehin GT sekarang ya temennya ini gua bintang 5 terus upgrade awakening ya temennya awakeningnya segini cuy jadi demik jadi segini aja 82 juta loh tuh 20.000 ya keluar mantep banget ini jika terlebut pvp ya bisa kayak gitu ya tapi pvp sayangnya nggak bisa cuy karena skill silent juga kan disable sedari skill musuh Oke berarti 19 ke 221 dulu ya temen ini cuy ini ini RM yang paling sakit temen-temen terus 221 225 nah ini cuy 225 ini demik paling tingginya dari semut apa nih ini 43 doang RM CRM sama tapi ini masih sakitan RM ya karena dia ada aku awakening crimson ini ya lumayan sih sebenarnya eh dia demiknya stabil cuy ini juga gua enggak kasih bintang dia sih nah yang terakhir temen-temen 227 ini Oh 147 174 ya ini kita bilang dulu cuy biar mereka nggak nungguin temen-temen ya Nah terus kita lanjut lagi cuy ini 22 227 teman-teman ya nih masih RM ya temen-temen ya ini 88 loh tadi ada RM bisa sampai 100 terus GT bisa sampai tadi GT bisa sampai berapa cuy lupa gua anjir 20 chance skill keluarnya tadi ya si GT ya cuy ya man 80-an tadi tadi lupa gua gimana nih ini 11 temen-temen ya di 225 apa di apa di sini ya bukan cuy 221 apa ini coba kita lihat dulu cuy bentar cuy disini 49 anjir enggak lupa gua anjir ini bukan ini nah ini anjir 82 cuy ini di 219 ya temen-temen ya dan RM wah RM nya kacrut anjir sayang banget ya padahal aduh ini GT udah maksimalin skill dia cuy aduh ternyata RM nya lagi mager ini cuy sayang sayang banget ya padahal damagenya bisa gila ini seharusnya ini ini tadi yang di 219 ya temennya iya cuy aduh sayang banget ya jadi gini temen-temen ya ternyata GT itu tetap bisa lumayan lah ya temen-temen gua belum coba semut-semut lain sih gua fokusnya disini karena kita kan juga buat pvp ya temen-temen jadi itu yang semut gua gua pakai cuy kenapa kita nggak pakai JJ segala macem karena ya gua ngerasanya kalau gua mau switch itu ya sih itunya cuy siapa namanya si Crimson ya temen-temen Crimson tapi gua kalau gua coba-coba lihat Crimson sama si JJ tanpa bintang ya temen-temen ya itu makanya masih mendingan si CF ini ya ya temen-temen ya di CCFC paling itu sih menurut gue temen-temen makanya gua pakai formasi ini cuy karena semut ini doang nih gua yang ada bintangnya temen-temen sama satu lagi semut Slim sih tapi gua nggak mungkin pakai Slim di sini ya kan masih bagusan CF daripada Slim gitu ya makanya gua pakai ini cuy ya paling gitu temen-temen ya ternyata coba kita lihat dulu jadi disini ternyata kita ranking eh sementara ranking 11 ya temen-temen ya ini sementara ranking 11 tapi ini kan belum semua temen-temen ini juga baru pagi ini ini pagi banget ya ton barusan reset jadi belum semuanya itu join GH cuy di terakhir nanti ini bisa berubah teman-teman terus coba kita lihat di sini kita dapat berapa nih dapat 4,79 ya temen-temen ya kita kontribusin poinnya ranking 14 buat sementara cuy ya paling gini temen-temen kondisi kita di PH1 temen-temen ya nanti ini bakalan gua ini cuy jadi gua tahan videonya sampai ya biar bisa kalian sekalian lihat aja cuy ya di akhir video cuy di apa namanya di detik-detik terakhir damage GH nya sih paling temen-temen ya gua juga enggak tahu sih bakal nunggu atau langsung aja itu paling gitu aja sih cuy buat update-nya ya temen-temen ya paling kalau kalian suka video ini kalian bisa like dan subscribe dan jangan lupa share ke temen-temen kalian cuy ini Indo ini mereka enggak tahu nih Oke paling gitu aja cuy dari saya see you next video bye-bye